Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat desya channel Dalam kajian islami Jangan lupa like, komen, subscribe-nya Jika sahabat menganggap video ini bermanfaat Terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Segala puji bagi Allah Salawat salam atas Nabi Muhammad Keluarganya dan para sahabat Telah berkata seorang kodi atau ahli ilmu Yang bernama Abu Syujah Ahmad bin Al-Hussein bin Ahmad Al-Asfahan Aku diminta oleh sebagian teman untuk menyusun ringkasan Fikih Mazhab Syafi yang sangat ringkas dan sederhana Dan terbagi dalam bagian-bagian yang banyak Agar mudah dipelajari dan dihafal Aku penuhi permintaan itu dengan memohon Taufik Pada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu Air untuk bersuci Macam-macam air yang dapat dibuat untuk bersuci Ada tujuh yaitu Air langit atau air hujan Air laut Air sungai Air sumur Air sumber atau mata air Air salju Dan Air embun Jenis air ada 4 yaitu 1. Air suci dan mensucikan 2. Air yang makruh yaitu air panas 3. Air suci tapi tidak mensucikan Yaitu Air mustamal yaitu air bekas bersuci Dan Air yang air berubah karena tercampur perkara suci lainnya 4. Air najis yaitu Air kurang dari 2 kulah yang terkena najis Atau Air mencapai 2 kulah terkena najis dan berubah Ada pun ukuran 1 kulah adalah 500 kati bagdad menurut pendapat yang paling sohi Kukum kulit yang disamak Kulit bangkai Dapat suci dengan disamak Kecuali kulit anjing dan babi Dan hewan yang terlahir dari keduanya Atau dari salah satunya Ada pun tulang bangkai itu najis Kecuali tulang mayat manusia Umat Islam tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak Dan hanya boleh menggunakan wadah yang selain dari emas dan perak Kukum siwak atau sikat gigi Bersiwak itu hukumnya sunah dalam setiap keadaan Kecuali setelah terbitnya matahari bagi yang berpuasa Bersiwak sangat disunahkan dalam 3 keadaan Yaitu 1. Saat terjadi perubahan bau mulut 2. Setelah bangun tidur 3. Hendak melaksanakan salat Rukun atau fardunya wudhu ada 6 Yaitu 1. Niat Saat membasuh muka 2. Membasuh muka 3. Membasuh kedua tangan sampai siku 4. Mengusap sebagian kepala 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki 6. Dilakukan secara tertib atau berurutan dari nomor 1 sampai 5 Sunahnya wudhu ada 10 1. Membaca bismillah 2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air 3. Berkumur Serta menghirup air ke hidung 4. Mengusap seluruh kepala 5. Mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru 6. Menyela-nyela jenggot tebal dengan jari 7. Membasuh selah-selah jari tangan dan kaki 8. Mendahulukan bagian kanan dari kiri 9. Membasuh anggota badan masing-masing 3 kali dan 10. Bersegera atau bersambung Perkara yang membatalkan wudhu ada 6 Yaitu 1. Keluar sesuatu dari 2 jalan kubur dan dubur 2. Tidur dalam keadaan tidak tetap 3. Hilang akal karena mabuk atau sakit 4. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya Tanpa penghalang 5. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam 6. Menyentuh kawasan sekitar anus Instinja Atau membersihkan diri itu wajib setelah buang air kecil atau kencing dan buang air besar Yang utama adalah bersuci dengan memakai beberapa batu kemudian dengan air Boleh bersuci dengan air saja atau dengan 3 buah batu yang dapat membersihkan tempat najis Apabila hendak memakai salah satu dari dua cara Maka memakai air lebih utama Orang yang sedang buang air besar Hendaknya tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya apabila dalam tempat terbuka Kencing atau BAB Hendaknya tidak dilakukan di air yang diam Di bawah pohon yang berbuah Di jalan Di tempat bernaung Di lobang Dan hendaknya tidak berbicara saat kencing dan tidak menghadap matahari dan bulan dan tidak membelakangi keduanya Yang mewajibkan mandi Perkara yang mewajibkan mandi ada 6 3 diantaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan Yaitu 1. Bersetubuh 2. Keluar mani 3. Mati 3 lainnya berlaku khusus untuk perempuan Yaitu 1. Haid 2. Nifas 3. Melahirkan atau wiladah Rukun mandi Fardu rukun atau perkara yang harus dilakukan saat mandi wajib ada 3 Yaitu 1. Niat 2. Menghilangkan najis yang terdapat pada badan 3. Mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan Sunah mandi Hal-hal yang disunahkan atau dianjurkan untuk dilakukan saat mandi besar ada 5 Yaitu 1. Baca bismillah 2. Udu sebelum mandi junuk 3. Mengusapkan tangan pada badan 4. Bersegera 5. Mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri Mandi sunah Mandi sunah dilakukan dalam 17 keadaan yaitu Mandi untuk sholat jumat Sholat dua hari raya Salat minta hujan atau istiska Gerhana bulan Gerhana matahari Setelah memandikan mayit Orang kafir apabila masuk islam Orang gila dan ayan atau epilepsi apabila sembuah Saat akan iram Akan masuk makkah Wukuf di arafah Mabit atau menginap di musdalifah Melempar jumrah yang tiga Tawaf Sai Dan masuk kota Madinah Mengusap huf atau kaus kaki khusus itu boleh dengan tiga syarat 1. Memakai huf setelah suci dari hadat kecil dan hadat besar 2. Huf atau kaus kaki harus menutupi mata kaki 3. Dapat dipakai untuk berjalan Orang mukim dapat memakai huf selama satu hari satu malam selama 24 jam Sedangkan musafir selama tiga hari tiga malam Masanya dihitung dari saat hadat kecil setelah memakai huf Apabila memakai huf di rumah kemudian bepergian atau mengusap huf di perjalanan kemudian mukim Maka dianggap mengusap huf untuk mukim Mengusap huf batal oleh tiga hal A. Melapasnya B. Habisnya masa C. Hadat besar Syarat tayamum Syarat bolehnya tayamum ada 5 1. Adanya uzur karena perjalanan atau sakit 2. Masuk waktu salat 3. Mencari air 4. Tidak dapat menggunakan air dan tidak ada air setelah mencari 5. Debunya suci Apabila tercampur najis atau pasir maka tidak sah Fardu atau rukun tayamum Fardu atau rukun tayamum ada 4 yaitu 1. Niat 2. Mengusap wajah 3. Mengusap kedua tangan sampai siku 4. Tertib berurutan 1-3 Sunah tayamum Sunahnya tayamum ada 3 yaitu 1. Membaca bismillah 2. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri 3. Bersegera Batalnya tayamum Yang membatalkan tayamum ada 3 yaitu 1. Semua perkara yang membatalkan wudhu 2. Melihat air di selain waktu salat 3. Murtad Orang yang memakai perban Mengusap di atasnya Bertayamum dan salat dan tidak perlu mengulangi salatnya apabila saat memakai perban dalam keadaan suci 1. Tayamum berlaku untuk 1 kali salat fardu dan 1 salat sunah 1 kali tayamum dapat dipakai beberapa kali salat sunah Setiap benda cair yang keluar dari 2 jalan yaitu anus dan kemaluan Hukumnya najis kecuali sperma Membasu kencing dan kotoran atau tinja itu wajib Kecuali Kencing bayi laki-laki kecil yang belum memakan makanan apapun selain asi Maka cara menyucikannya cukup dengan menyiramkan air Perkara yang najis tidak dimaafkan kecuali sedikit Seperti darah hewan yang tidak mengalir Apabila jatuh ke dalam bejana atau wadah dan mati Maka tidak menajiskan isi bejana Seluruh binatang itu suci kecuali Anjing dan babi Dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya Ada pun bangkai itu najis kecuali ikan Belalang dan manusia Bejana yang terkena jilatan anjing dan babi Harus dibasu 7 kali salah satunya dengan tanah Sedang najis yang selain itu Cukup dibasu sekali Namun 3 kali lebih baik Apabila komer atau arak menjadi anggur dengan sendirinya Maka ia menjadi suci Apabila perubahan itu karena memasukkan sesuatu zat Maka tidak suci Ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan wanita 1. Darah haid 2. Darah nifas 3. Darah istihadoh Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan Dengan cara sehat bukan karena melahirkan Dan warnanya kehitam-hitaman Terasa panas Dan diikuti mual-mual pada perut Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan Istihadoh adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas Paling sedikitnya darah haid adalah 1 hari 1 malam Dan yang paling banyak adalah 15 hari Umumnya 6 atau 7 hari Paling sedikitnya nifas Adalah sebentar dan paling banyak 60 hari Dan umumnya 40 hari Paling sedikitnya masa suci diantara 2 masa haid adalah 15 hari Dan tidak ada batas untuk paling banyaknya Usia minimal wanita haid adalah 9 tahun Paling sedikitnya usia kehamilan 6 bulan Paling panjang kehamilan 4 tahun Umumnya masa hamil adalah 9 bulan Larangan saat haid dan nifas Perkara yang diharamkan saat haid dan nifas ada 8 Yaitu Salat Puasa Membaca Al-Quran Menyentuh Al-Quran Membawa Al-Quran Masuk Masjid Tawaf Hubungan intim Suami yang mencumbu istrinya diantara pusar dan lutut Larangan saat junub Perkara yang diharamkan bagi orang junub ada 5 Yaitu Salat Membaca Al-Quran Menyentuh Al-Quran Membawa Al-Quran Tawaf Tinggal di masjid Larangan saat hadat kecil Perkara yang diharamkan saat hadat kecil ada 3 Yaitu Salat Tawaf Menyentuh Al-Quran Dan Membawanya Assalamualaikum Wahai sahabat yang baik hati Jangan lupa like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Terima kasih telah nonton channel kami Semoga bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum